Kita ke informasi lain pemirsa. Lima jenazah korban pembunuhan satu keluarga di Kecamatan Medan Deli, Medan Sumatera Utara telah dimakamkan siang tadi. Korban dimakamkan di TPU Jalan Kawat 7, Kecamatan Medan Deli, Medan Sumatera Utara. Pemirsa satu keluarga korban pembunuhan sadis di Medan Sumatera Utara sudah dimakamkan siang tadi. Lima jenazah ini dimakamkan pendekatan di TPU Jalan Kawat 7, Kecamatan Medan Deli. Dari rumah duka, lima korban diberangkatkan ke pemakaman menggunakan lima mobil ambulans. Kerabat serta keluarga, satu pun turut serta mengiringi pemakaman korban. Saputra adalah seorang kerabat korban mengutuk tindakan pembunuhan sadis ini. Ia berharap polisi segera menangkap pelaku. Pemirsa sebelumnya warga Jalan Manggaan, lingkungan 11, Kecamatan Medan Deli, dikejutkan dengan pembunuhan satu keluarga. Satu keluarga yang menjadi korban yaitu Rianto, Riani, Marni, Naya yang masih berusia 15 tahun dan Gilang Laksono yang baru saja berusia 11 tahun. Untuk mengungkap kasus ini, petugas kepolisian mengumpulkan berbagai informasi serta alat bukti. Polisi menduga kasus pembunuhan satu keluarga ini dilatar belakang emotif tertentu karena barang berharga milik korban tidak diambil oleh pelaku.